Intro Jadi waktu dia pergi buat sekolah Dia tuh keburu naik bus Tapi ketinggalan tempat makan Jadi saya udah mikir Oh ini acara sampe sore Jadi saya muter balik lagi sama Fanny Kita berusaha untuk anterin tempat makan Tapi waktu kita mau anterin lagi Saya telepon Daryl Gak diangkat-angkat Saya telepon Fanny telepon Sama dia di reject terus ada apa mah Kita telepon lagi Reject lagi ada apa mah Nah responsnya apa sih Respons kita sebagai parents ya Saya langsung emosi ya Gimana sih Daryl tuh masa di depan Apa Temen-temennya gak mau angkat telepon Kenapa sih gini gitu gini Udah emosi Pulang Daryl kena semprot aja langsung Gak nanya A, B, C Daryl kena semprot Daryl kenapa ini kan urgent dan sebagainya Nah Waktu pas terhadap tenang Saya tanya Daryl kenapa ya Daryl gak angkat telepon Terus dia bilang Ya A itu gak comfort Kalau angkat telepon Ya pas lagi ini temen-temen A Lagi silent Gak ada yang angkat telepon Dan sebagainya Nah Akhirnya saya cerita Daryl Kalau next time Kalau ada apa-apa Itu papi mami urgent Nah hal yang sama Hal ini saya ceritain Kemarin ini sempet ceritain ke putri Jadi waktu saya cerita ke putri Putri bilang Ya saya ngerti sih perasaan Daryl Nah Masalahnya waktu saya ngerasain itu Saya gak ngerti perasaan Daryl Kenapa? Karena Sudut pandang saya dan Daryl Menurut saya berbeda Jadi itu yang disebut Namanya generation gap Jadi ada hal-hal yang memang Mungkin seumuran saya itu Gak bisa memahami Apa yang terjadi dalam hidupnya putri Hidupnya Daryl Dan teman-temannya Ya Sampai kapan Sampai kapanpun Terus kemarin saya bercerita Sama putri Lihat ada satu reels Dia cerita tentang Satu orang Genset Dia mau datang ke rumah temannya Dia udah mau siap ketok-ketok Terus dia bilang Eh gak jadi Terus dia whatsapp Eh gue udah di depan Kayaknya lebih comfort Dari pada dia ketok-ketok Tapi kebayang gak? Kalau kita kan mikir kenapa? Tinggal ngetok aja Lu sisanya apa? Ngapain ngusih whatsapp? Itu hal yang Pertama-tama mungkin Bikin saya akhirnya sadar ya Bahwa ke depan Genset ini akan Rule the world Rule the world Ya bukan Bukan milenial lagi Bukan kita lagi Nah Tapi izinkan Saya cerita sedikit juga Tentang apa yang terjadi Dalam hidup saya Dari 2019 Sampai hari ini Dan kenapa sih Saya ada kerinduan untuk Membangun di usia yang Generasi yang berikutnya Jadi 2019 Kalau gak salah Atau 2019 Kalau gak salah Tiba-tiba Satu pagi Saya terima telepon Terus Berapa orang Telepon saya Dan saya ingat Waktu itu ketemu Ko Paul di kantor Terus Ko Paul Sempat cerita juga Jadi Kejadiannya adalah Waktu itu saya dibilangin Victor Kamu mau gak terima Tanggung jawab Untuk Memulai membangun Youth Di gereja saya Jadi waktu Ingat gak Ko Paul Waktu itu kita masih disitu Terus Ko Paul bilang Tor lu nanti bakal ditelepon Dan sebagainya Jadi ada beberapa orang Telepon saya Untuk Minta Minta Bareng-bareng yuk Kita bangun youth Di gereja Nah kebetulan Waktu itu Di gereja Kita Saya dan Ko Paul Kebetulan Youthnya itu Memang belum ada Jadi yang ada adalah Sekolah Minggu Sunday School Nah Saya berangkat dari Ngajar sekolah Minggu Dari Kuliah saya udah ngajar Sekolah Minggu Nah jadi ketika saya Diminta untuk Tenggung jawab youth Itu tantangan yang Saya gak pernah kebayang Karena saya ingat Terakhir ngajar sekolah Minggu Kelas 5 Kelas 6 ini Kelas 6 ya Itu anak-anaknya Kalau ngomong Picaboken Picaboken Seriusan Udah punya adat sendiri Cara ngomong sendiri Gue cerita Kadang dia Kalau gak menarik Dia gak mau dengerin Jadi lebih perlu interaktif Perlu ngobrol Sama mereka Dan sebagainya Jadi saya kebayang ya Ini anak SMP Kelas 1 Kelas 2 Dan sebagainya Nah akhirnya Tapi entah gimana Akhirnya waktu itu Saya coba Untuk ambil tanggung jawab Di situ Jadi saya pikir Yaudah oke Karena saya pikir Buat saya pribadi Jauh lebih gampang Untuk akhirnya ya Ada di tempat lain Contohnya tempat Andre Kalau di gereja Andre Kebetulan semua youth-nya itu Udah systemized Udah terbangun dengan bagus Tapi di tempat saya belum Jadi akhirnya ketika Saya ada worry-nya apa sih Ada worry-nya adalah Daryl Daryl itu waktu itu Udah mau masuk kelas SMP Dan saya pikir Kedepan Yang namanya anak muda itu Perlu komunitas Tanpa komunitas ya Mungkin mereka bisa dapat Banyak uang Mereka bisa maju Mereka bisa hebat Tapi secara karakter Mereka gak akan kebangun Nah jadi Hal itu yang akhirnya Bikin saya Oke lah Waktu itu saya coba Dengan beberapa teman Akhirnya kita ambil Coba untuk mulai ngebangun Youth Cornerstone Nah surprisingly Itu merupakan Menurut saya Pertama kali Tuhan Taruh Seatnya ya Mungkin kerinduan-kerinduannya Dalam hati saya Kenapa? Karena akhirnya saya ketemu Waktu itu ada beberapa Leader youth Yang kita coba approach Untuk akhirnya mereka membangun Yaitu umurnya Sekitar 22-23 Nah waktu pas pertama kali Melihat mereka 22-23 Saya cukup kaget Karena banyak hal yang Waktu saya umur 22-23 Itu saya gak lakukan Secara tanggung jawab Saya belum ada Secara pola pikir Saya gak punya Tapi mereka Bagus sekali Datang meeting Ya kemampuan Ngobrol Mengungkapkan pendapatnya Bagus Terus saya Cukup kaget Ya makin hari Makin kesini Saya makin kaget Kenapa? Karena akhirnya Bersyukur akhirnya Youth Cornerstone Tentunya saya hanya Bagian kecil Dari orang-orang yang Invest waktu disana Tapi akhirnya sekarang hari ini Cornerstone youth-nya Cukup berkembang Dan ada di kepala lain Salah satu orang yang Menurut saya juga luar biasa Dan waktu itu Saya yang approach juga Ngobrol sama dia Dan Saya sempat Minggu Tiga minggu lalu Saya bertanya sama dia Jadi umur 26 Tapi saya tanya Apa yang kamu lakuin ya Sampai hari ini Akhirnya bisa growing Karena sebelum kamu Pernah ada yang coba juga Tapi gak berhasil Segrowing sebesar ini Dan akhirnya dia cerita Kita ngobrol Nah disitu saya sadar ya Bahwa Oh iya ya Anak-anak muda sekarang ini ya Mereka tuh generasi Depannya kita Masa depannya kita Ya Saya baru diingetin Beberapa kali Akhirnya saya Saya liatin data Saya coba analisis Apa yang terjadi Ya Saya pikir Gak ada pilihan Buat legacy sendiri Untuk Kalau kita gak mau coba Bangun di generasi berikutnya Jadi saya sempat Ungkapin ke Andre Saya sempat Ngobrol ke Winatmi Karena Kenyataannya adalah Kenyataan ini Yang saya lihat Secara spiritual Ya kalau di gereja Gereja yang Gereja lama Itu mulai ditinggalkan Yudnya itu Masuk ke gereja-gereja Yang Caranya Baru Yang mungkin dulu Gereja lama Bilang bahwa ini Cara yang Dosa Kalau kita orang lama Biasanya gitu Paling gampang Dosa Ini dosa Itu dosa Tapi Kebayang gak Gereja baru Mereka punya cara yang baru Approachmennya baru Pakai komsel Pakai ini Dan mereka Growing Nah orang yang lama Akan tetap bertahan Dengan cara yang lama Dan ya itu ada Marketnya mereka sendiri Tapi Honestly Akhirnya saya analisis Saya lihat Beberapa gereja Yang lama Itu mulai ditinggalkan Generasi mudanya Hampir kosong Salah satunya gereja saya Waktu pas dulu Saya masih Masih kecil Saya cerita ini Ya karena menurut saya Kepemimpinan itu Bukan masalah Di gereja aja Tapi di pekerjaan Teman-teman yang muslim Juga di masjid Teman-teman yang di wahara Juga mungkin di wahara Menurut saya Kepemimpinannya akan sama Polanya sama Yang saya lihat adalah Akhirnya Anak-anak muda itu Mereka lari ke gereja yang Dengan pola-pola baru Yang akhirnya Yang sebelumnya Tidak pernah terpikirkan Sebelumnya Ya Dan sayangnya Kalau orang Yang lama Tidak berusaha Untuk mengakomodir Hal tersebut Mereka akan ditinggalkan Nah Saya iring Akhirnya Saya maju Fast forward ke depan Saya ingat sekali Waktu Waktu itu sama putri Sama Moses pertama kali Kita ikut acara Di Camp Ya terus Moses itu bilang gini Kau Victor Saya ini kayak main Sama temannya Mama saya Terus saya Saya mikir Benar juga ya Ini camp Si Moses Sama putri Main sama teman-teman Mama Main Main bola-bolaan Menurut saya Hal yang Apa ya Hal yang Kenyataan ya Benar gak kenyataan Kenyataan tapi juga Apa ya Menurut saya Ya lucu gitu Jadi akhirnya saya mikir Saya pernah tanya putri Berapa kali Putri kamu comfort gak Pertama kali Saya gak comfort banget Karena saya dateng Kata putri Dateng ke kantor Yang seumuran saya itu Gak ada Kebayang gak Seumuran saya itu gak ada Nah jadi akhirnya disitu Saya Saya doain Saya putusin Saya pikir oke lah Saya mau coba Untuk ada di generasi berikutnya Dan bersyukur Karena saya Tuhan percayaan putri juga Dalam hidup saya Plus dulu Muka putri dong Ya Karena kalau Kalau gak ada putri Saya juga gak yakin Legacy kita bisa Membangun di generasi berikutnya Karena Hal Karena Tadi yang saya bilang Ketika saya cerita tentang Daryl Yang paling memahami Itu putri Ya Saya gak yakin Even lu yang umur 35 32 juga memahami Apa yang Daryl rasain Kenapa Karena kita gapnya Terlalu jauh Kita gapnya terlalu jauh Kita berusaha Untuk paksain Cara mereka Jadi cara kita Sorry Cara kita jadi cara mereka Itu kenyataan Ya Kadang parents Kita berusaha Gitu kan Paksa anak Untuk ikutin cara kita Tanpa kita membuka Cara kesempatan Pada cara-cara baru Nah itu pula yang mungkin Di beberapa gereja Yang akhirnya ditinggalkan Itu cara yang mereka lakukan Yang bener begini Yang bener begini Ya Jadi Kalau caranya ada yang beda Cara yang salah Nah Kalau udah masuk gereja Paling gampang Dosa Sudah Semua orang ikut langsung Nah Jadi Itu kenyataan Nah Jadi akhirnya saya memutuskan Oke lah saya Kalau Tuhan boleh percayakan Saya akan coba Untuk ada di generasi ini Next boleh Dua slide setelahnya Ini why-nya tadi saya kelewat Oke Ini cerita tentang Distribusi Usia produktif Dominasi penduduk Di Indonesia Jadi kalau teman-teman lihat Ya Gak kiatan gak lihat Kalau gak kiatan berarti Matanya plus semua disini Gampang gitu ya Ntar gue juga gak kiatan ya Dekat Itu apa sih gede-geda Ini Berbayang Berbayang ini Oke Oke Oh di zoom kiatan ya Nah Jadi saya Kasih tau nih Umur 15 sampai 19 tahun Sorry Umur 15 sampai 64 tahun Itu kalau teman-teman lihat Itu jumlahnya itu Paling banyak Ini tahun 2023 Ini ambil dari Badan Pusat Statistik ya Nah Kebayang gak Kalau kita bicara 5-10 tahun lagi Artinya itu Yang 60-64 55-59 Yang semua tuh Ke atas Ya either berpulang Atau berpulang Gue gak tau Tapi at least Dia udah gak termasuk Usia produktif Usia produktif itu 10 tahun dari sekarang Adalah umur 50 Sampai ke Mungkin 5-9 Which is itu Sangat banyak loh Cewek cowoknya Rata-rata udah 10 juta Artinya 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta Nah itu Itu jumlah yang Paling banyak Itu jumlah yang Paling banyak Yang akan Menguasai di Indonesia Nah Bicara tentang Jumlah yang paling banyak Yang menguasai di Indonesia Artinya apa sih Artinya ketika Hal ini terjadi Datang ya Umur 25 Yang hari ini Umur 15 10 tahun lagi Mereka umur 25 Yang hari ini 20 Mereka umur 30 Nah itu Kenyataannya Nah Hari ini Mungkin Joshua Putri Belum sehebat Kalian-kalian Yang udah lebih senior Ya Secara case Secara kemampuan Secara ngomong Public speaking Ya mungkin Belum sehebat kalian Tapi Yasmin Di depan ya Ini mewakili Tiga Kencumanan Di kantor ini Oh ya Vicky Ada Vicky Ada Vicky Empat berarti Oh enggak Arya enggak Ada Vicky Ya Bela juga Bela Bela masih muda kan Lima ya berarti Rofiq ada enam Ya Jadi hari Hari ini mereka belum Tapi saya percaya Lima Sepuluh tahun lagi Mereka akan Jauh lebih hebat Dari kita Itu yang saya percaya Kenapa Karena paling simple Liatin gini Paling simple Liatin gini Waktu saya umur 30 Andre ajakin saya Saya 29 Andre 28 Itu kita Begitu keluar Market ada Kemampuan ada Semangat ada Udah pernah jatuh Bangun di pekerjaan Udah pernah jatuh Bangun di bisnis Datang sini Dengan mindset yang tepat Boomingnya cepat Ya Boomingnya cepat Itu kenyataan Artinya Sebenarnya Kalau kita Kilas balik Kapan sih orang Mulai butuh asuransi Ketika mereka Mulai bangun keluarga Betul gak 28 27 Mereka mulai married Mereka punya anak Saat pertama Nah masalahnya Ketika hal itu Nanti terjadi Datang Kalau kita Gak punya Generasi muda Di kantor kita Yang Akhirnya Ada Dan relate Untuk umuran segitu Kebayang gak Kita yang Tante-tante Om-om Mesti prospekin Umur 30 28 Itu gak gampang Kok tau Vengok Victor Ya sekarang Gue juga udah ngerasain Ya bener gak Cara ngambil Dari marketnya Beda Cara mikirnya Beda Apa yang diomongin Bahasanya Beda Cara Lucunya Beda Ya Kalau dulu Kalau hari ini Kita lihat Riko Semua ketawa Mungkin Gen Z Lihat Riko Belum tentu ketawa Karena si Riko Ngomong apa Bapak-bapak Joksnya udah Bapak-bapak Jadi kebayang gak 5-10 tahun Dari sekarang Kita itu akan Menurut saya Kalau kita gak Bangun Bangun generasi Berikutnya Dengan Mantap ya Kita itu Udah gak relate Ditambahin 20 tahun Lu 50 Mau ceritain Ke 20 28 29 Gak bisa Nah ini Kejadian yang Sebenernya Ternyata Di semua Bisnis itu Ngalamin Bener gak sih Jadi kalau kalian Coba lihat ya Saya Saya disadarin Ini karena Waktu itu Saya punya sepupu Dia Desain interior Desain interior Lumayan bagus Di Bandung Dulu sampai Sekali dia jual Baju itu 50 juta Sekarang dia Umur 55 Eh desain baju Desain baju Desain baju Kok desain Desain baju Penganten Ya Desain baju Penganten Sekali jualan baju Itu 50 juta Karena dia Desain bagus Ya dia sampai Buka Toko di Grand Indonesia Dan sebagainya Tapi hari ini Dia struggle Kenapa Karena lawannya Dia adalah Umur 30 Dengan harga 5-10 juta Umur 30 Dengan harga 5-10 juta Modelnya Mereka ngerti Cara bikin Barang bagusnya Mereka ngedi Walaupun murah Ya udah Abis Jadi akhirnya Sekarang Ya sepupu gue Rada Seru tuh Ya ngalamin serunya Nah saya Pikir kayaknya Kita di legacy Gak pengen ngalamin Seperti itu Bener gak Ya kita gak pengen Kita pengen Ya legacy ini Bukan cuma Jadi milik Milenial Tapi kalau bisa Generasi Z Generasi Alpha Dan seterusnya Nah ini komunitas Menurut saya Kita boleh bertumbuh In the end Kalau memang nih Akhirnya kita semua Milenial ini hilang Jadi kantor Ya it's okay No problem Bener gak Mungkin kita bisa Lebih mentoring mereka Nah Next Boleh Nah bicara tentang Boleh Keluarin Nah kecilin Gen Z itu Umur berapa sih Umur Yang sekarang Hari ini 11 sampai 26 Coba yang angkat 11 sampai 26 Berapa orang Jujur 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 Coba hitung Laisa coba hitung Boleh gak Eh Adri 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 boleh Hitung gak 11 sampai 26 1 2 3 4 Oh Johan Ada Johan Bener tadi lupa Johan 1 Berapa Johan tuh Ujungnya Gen Z ya Ujungnya Gen Z Berapa 6 Tulis deh 6 Di online Ada gak Gen Z Online ada 13 Di online Di online gak ada Kita bicara milenial Siapa yang milenial disini 27 sampai 42 Berapa tuh Diri dihitung Diri Ini ini gak Ini sama dasa ya Gen X ini Ini Gen X Sama dasa Kita perbatasan Oh coba hitung Dua Matre Dua Daniel Oke Matre 30 ya Di online berapa Berarti sisanya Gen X ya Gen X boleh gak cung Kepau Saya Kepudi He Gen X nih Bertahan lah Gen X Coba Gen X Wah ini ada wisdom baru Wih Riko ngacung loh Ngacung loh Kario 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 Ngacung Pokoknya Gak ada disini Dua Udah 44 Ngacung loh Itu udah Kusem Dua Kepau Hitung Tolong Diri Hitung Berapa AB Ini Gen X Banyak ya Di legacy ya Kayaknya 70% Oke Diri Diri boleh hitung Persentagen gak Diri Nah Ini serunya Ini serunya Jadi terakhir ya Salah satu Di gereja Kita Cornerstone Itu pernah survei juga Menurut saya Itu yang paling ideal Jadi hari ini Cornerstone itu 70% itu Umur Kalau gak salah Berapa ya Sampai di bawah 30 ya Cornerstone Kalau gak salah Terakhir survei Kalau mau Pernah liat gak Di bawah Di bawah 30 itu 70% Di bawah 30 ya 70% Gen Z Gak ada Millenialnya berapa 66 20 Oke Nah Di gereja saya Terakhir Cornerstone itu 70% itu Mereka Under 30 Jadi hampir Gen X semua tuh 7% Sisanya yang Seumuran saya Dan Kopau Ya dikit lah Ada milenialnya Sedikit Under 30 Eh Gen Z Gen Z Salah ngomong Sorry Gen Z Ya under 30 nya itu Mereka 70% Yang umuran saya Dan Kopau itu Sisa 7% Nah akhirnya Menurut saya ya Gerejanya cukup sehat Karena mereka ada Beberapa terobosan Hal-hal yang mereka Mungkin gak pernah pikirin Yang orang-orang kita Dulu gak pikirin Nah ini kenyataan Jadi kalau legacy Hari ini Kenyataannya Angkanya tadi Berapa Berarti milenial 66% Ya ini adalah Hal yang perlu Kita pikirkan Bersama Ya Karni ada Baby boomer Satu Baby boomer Satu Karni ada dua Baby boomer ya Karni Nah tapi Bagusnya apa sih Bagusnya adalah Gen Z itu Perlu mentor Jadi mereka Perlu mentor Mereka itu Generasi yang Apa ya Mereka tidak suka Bos Tapi mereka Perlu mentor Ya jadi Kalau kalian Hari ini ada di Generasi milenial Dan di gen X Menurut saya ini Kesempatan yang tepat Untuk kita membangun juga Ya kenapa Karena mereka perlu mentor Next Nah ini bicara tentang What Gen Z Wants Ya Jadi apa sih yang Gen Z pengen itu Pertama mereka itu Paling seneng Personal Development Kebayang gak Mereka itu Paling seneng Personal Development Mereka pengen Upward Mobility Mereka Komuniti Mereka pengen Job Stability Ya Dan yang lucunya Mereka itu Gak pengen Company loh Paling akhir loh Prestige Company Ha 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 Prat Ini ketawaannya Kepaksa Tadi gue udah bilang Jadi kalau Mungkin Ya Oke Nah jadi mereka itu Perlu Mereka seneng Tentang yang namanya Personal Development Mereka seneng Yang namanya Upward Mobility Mereka pengen Punya komuniti Mereka punya Job Stability Nah itu mereka Work Life Balance Itu salah satu Jadi konsen mereka Artinya komunitas kita ini Sebenernya Cukup menjawab Beberapa pertanyaan mereka loh Iya Nah kenapa Pertanyaannya Gak banyak orang Suka membangun Di Genset Kenapa Gak ada duitnya Hasilnya Belum kelihatan Hasilnya Belum kelihatan Kalau hari ini Gue butuh Ini Daniel Sorry boleh Iya Soalnya saya tahu Dia paling kuat He 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 Daniel Daniel gak ada kertasnya Daniel Kayaknya yang itu Daniel Kan gak salah saya Bener gak Si Daniel Kalau kuat Mah gak apa-apa Tuh Terus Saya pakai curug Ini nulis pakai curug Oh enggak Makasih 18 sampai 26 Tadi yang Gensetnya berapa Tadi saya lupa Sampai 42 Kalau gak salah ya 27 sampai 42 Yang saya adalah 42 Sampai berapa ya Tadi ya 58 Yang ini D D Nih Kalau kita bicara tentang Recruitment Paling gampang itu Bagus Recruitmentnya Ini Ini nih Ini akan Hasilnya Instant Cepat Mereka udah butuh Mereka udah ngalamin Pekerjaan Mereka udah pernah Bangkrut Mereka udah pernah Udah gak Ya Ini Ini paling bagus Ini paling bagus Jadi gue juga gak bilang Oh kita legasi Langsung geraknya Semua kesini Enggak Gue cuman mengajak Ya Kenapa? Karena disini kalian perlu Effort Tapi percaya 5-10 tahun dari sekarang Ini yang akan Nguasin sini Dan ketika nanti Indonesia Boom Ya Secara bonus demografi Jokowi targetin 2045 itu Apa Orang Indonesia Rata-rata punya Income 4.000 Ya 4.000 Atau 40 juta Artinya Ini Mereka akan Kuasain nih Ya Orang-orang yang Hari ini ada di Sini Ya Nah kalau kita gak pernah Prepare disini Menurut saya Ini kejadian yang hari ini Kita alamin Ya buat Buat saya pribadi ya Saya inget tuh Waktu saya umur 30 Sama Andre Kenapa gak mau coba Di umur 23 Karena liatin Philip kadang Bang gak ada Philip kan Philip kadang Kalau udah emosi Andre ya Andre bagusnya Tahan sama Philip Philip kalau lagi emosi Jadi Saya mikir Udah gitu Philip Aduh Canvassing Orang yang kayak Philip lucunya Untuk Canvassing Sejago ini Gak banyak Ya jadi Akhirnya saya pikir Udah lah Umur 30 31 32 AB Adi Winnie Nah Kenapa mereka Tahun pertama Langsung bisa Start club semua Ya simple Karena memang Marketnya mereka Udah ada Mereka Asal Cuman bisa Asal bisa Berani ngomong Keluar Punya goal yang kuat Skillnya Udah ada Heartnya mungkin Aduh daripada Gue kerja lagi Udah ada Ya Ininya semua Udah jalan Ya kita Waktu itu Mengail di market Yang tepat Ya Dan hari ini pun Ini kebenaran yang sama Teman-teman Kalau pengen langsung Punya tim Yang benar-benar Bagus Pola pikir Teman-teman ada disini Di umur sini Tentunya Lebih gak gampang Udah nyaman kerja Udah Udah Apa ya Banyak tanggungan Untuk full time Lebih susah Di umur sini Ya Gak banyak yang seperti Panggilannya kayak K.A.N.E. dan K.A.R.T. Mana muncul Ya Artinya Artinya Sebenarnya market kita Itu disini sekarang Tapi kalau kita Tinggalin ini Makin lama Makin tua Saya rekrut AB Itu 14 tahun lalu Kita bareng Jadi kita bareng sama AB Partneran 14-13 tahun lalu Ya Jadi waktu dulu Saya dan AB itu Tiap tahun Jalan-jalan ke luar negeri Kayak hari ini Mungkin liatin Glenn Atau Edo Kenapa? Karena memang Masanya ada disitu Punya urgensinya Semangatnya Ada disitu AB Adi Winnie Ya tapi Percaya Saya suka yang Delvin ngomong ya Dia bilang gini Setiap masa ada orangnya Ya Setiap orang ya Punya masanya Masing-masing Jadi mungkin Masanya saya Hari ini Bukan untuk Ada di market Coba bersaing Dengan generasi Yang lebih muda Tapi untuk mentoring Mereka Menurut saya Ya Menurut saya Itu yang Buat saya Oh iya Mungkin masanya Sudah disitu Nah Bicara tentang Job stability Next boleh Nah Sekarang saya mau tanya Saya Saya mau kasih tahu Kelebihannya Gen Z ini Jadi Gen Z ini Sebenarnya ya Banyak kelebihannya Kalau kalian lihat Di IG Di Youtube Banyak yang bilang Oh Gen Z Gak bisa gini Gen Z gitu Tapi kalian lihat nih Ini kenyataannya Ya Mereka itu Naturally Social And Span Mereka itu Diversity-nya Lebih kuat Mereka itu Menerima Keberagaman Gak seperti Generasi sebelumnya Mereka itu Multitasking Jadi kalau Lu bikin Bikin apa ya Bikin slide Kayak gue nih ya Bikin slide 2 jam 3 jam Pusing Apalagi Fonsnya Kalau mereka 5 menit Beres Untung punya ya Jadi Contoh ya Saya baca contohnya Dia bilang gini Gen Z itu rata-rata Dia 5 Kalau ngerja Dalam Kerja dalam gadget Mereka bisa 5 layar itu kebuka Mereka bisa Tetap konsen Jadi mereka Tech Tech savvy ya Bilangnya ya Jadi kalau Lu ngerekrut Gen Z Lu gak usah Ajarin Proofors Dia lebih pinter Dari lu Dia cari tentang Tentang info Tentang asuransi Tentang kenapa orang Mereka jauh lebih pinter Ya Mereka Bicara tentang Lu kenapa Nggak minin terus Ini bukan Jadi mereka itu Lebih Lebih Ngerti Tech Dibanding kita Jadi kalau lu Terlalu sibuk Dengan hal-hal yang Teknologi Mereka justru Hebatnya disitu Terobosan-terobosan Mereka disitu Ya Sosial media Instagram TikTok Saya Pernah sekali Waktu Daryl ya Daryl itu Pernah bilang gini Papi Ayo mau jual Semua baju bekas Ayo Serius Mau jual ke siapa Mau jual aja Nanti gampang lah Lewat ini Terus Gue pikir Masa sih Daryl Ya udah Sok aja jual Kalau lu bisa Gampang nanti lewat Aplikasi Entah apa Pokoknya akhirnya Terus Gue cukup Apa ya Mungkin mikir Daryl kadang Kalau punya kemauan Suka Ya kadang Bener-bener ngotot Kadang enggak Nah sekali Waktu hari itu Dia ngomong Tiba-tiba sore Dia bilang Nih papi bagus nggak Terus gue udah lihat Eh dia fotoin satu-satu Dan bagus Bukan sore ketang siangnya Jadi pas sorenya Tau-tau dia bilang Papi udah laku Satu Saya tuh sama Fanny bilang ya Daryl kamu ditipu orang Pasti Daryl Gimana caranya Daryl Gimana caranya Lu pagi pengen jualan Sore udah laku Dan besoknya laku Dua, tiga, dua, tiga Terus saya kan heran Ya enggak mungkin Daryl gimana caranya Nah tapi kenyataannya Saya lihat dia bikin Instagramnya Dia konekin account Dan Shopee Dan sebagainya Hal yang mungkin Buat saya Ya itu butuh Tujuh hari Satu minggu Dua minggu Nggak beres-beres tuh Kebayang nggak Jadi mereka itu Tax saving Jadi mereka itu Hidup di Apa ya Jamannya yang bener-bener Gini tuh udah gampang Ya bikin reels Mungkin yang kayak gue Sejam dua jam Nggak beres Udahlah tinggalin aja Nonit Ini gue bayar orang aja Bener nggak Ini gue bayar orang Kayak kemarin Ngobrol sama putri Tentang sosmed Udahlah bayar orang aja putra Tapi buat putri Gini cepet Ya Nah jadi Mereka multitasker Mereka Dan ini yang bagus Mereka itu Semangatnya entrepreneur Makanya saya pernah bilang Ke Fanny Ke toko Toko ipar saya Kamu 5-10 tahun Dari sekarang Cari orang pasti susah Karena gen Z itu Nggak suka Dengan cara-cara Yang konvensional Ya Dengan hal-hal yang Strik Yang bener-bener Nggak Nggak Dan mereka pengen Semangatnya jadi entrepreneur Bukan strik secara ini ya Secara kedisiplinan Mereka punya Ya tapi Kalau kita kaku Nah itu mereka Nggak terlalu suka Mereka educated Mereka philanthropist Mereka digital natives Mereka interaktif Tech savvy Less focused Nah ini Kekurangan mereka Kenapa? Karena Attention spendnya Mereka pendek Ya makanya Kalau teman-teman melihat Reels itu kan pendek-pendek ya Karena attention spendnya Mereka sangat pendek Ya mereka cautious Next boleh Nah ini ada satu artikel Cerita tentang Yang satu namanya Jack Brossett Dia ini umur 24 tahun Tapi dia Lead 30% agency Yang iklanin L'Oreal The North Face Sama McDonnell Nggak salah Jadi umur berapa? 24 tahun Dia mimpin 30 orang Umur 24 tahun Jadi kalau bicara Tentang kemampuan Mereka ini ternyata Kalau tahu Apa pengen ya Kemampuan mereka itu Jauh lebih hebat dari kita Nah makanya Sebenarnya Menurut saya ya Ketika lu Ajakin satu orang Atau lu Mentoring Satu orang Genset Sebenarnya lu juga akan Belajar banyak hal Karena menurut gue Justru Hari-hari ke depan itu Mereka hebat Di hal-hal yang mungkin Kita Sampai kapanpun Kita nggak bisa Hebat Ya Yang tadi gue bilang Salah satu simpelnya adalah Instagram Kalau mau tanding Sama mereka ya Nggak bisa Gue sendiri Kayaknya kalau Contoh ya Prudensial bilang Oke Lima tahun dari sekarang Kita akan pindah semua jualan Via Instagram Nyerah ya Jujurnya Nggak gampang loh Tapi kalau mereka Gampang Dan Bagusnya Prudensial Kalau gue liatin ya Prudensial itu Komplai Jadi Bukan komplai ya Jadi mereka Siapin tuh Kalau lu lihat Seperti Prooflix Itu tuh buat Gen Z semua loh Cuman kita jarang pake Kayaknya kita perlu Ada yang pikirin tuh Untuk belajar Prooflix Terus perlu apa lagi Terus ProDNA ya Nah terus Kalau liatin di Apa Di Proofforce gitu Kan training Mereka bisa Jalan sendiri Zoom Mereka bisa Atur schedule sendiri Gue ngajarin yang Seumuran gue Untuk Proofforce yang Aduh Bener-bener pusing Seriusan Gue ada satu Tim yang seumuran gue Gue mesti diajarin Bolak-balik Nanya lagi Bolak-balik Nanya lagi Tapi kalau Gen Z Tapi gak akan Kasih tau mereka Buka Kasih tau password Mereka belajar sendiri Ya Nah Next Boleh Dan ternyata Ini kenyataannya ya Bahwa Sekarang itu CEO itu rata-rata Makin Makin muda CEO makin muda Dan Kenyataannya ini Dan Mereka itu bukan anak Atau cucu Dari Foundernya Jadi Saya mikir Mungkin tantangan kita Next adalah Legacy ini dipimpin oleh Yang umurannya sekarang Umur 20an Jadi kemarin saya Bicara dengan My pastor Cowell Saya bilang Cornerstone Jadi seperti gimana Dia bilang gini Victor sebenarnya yang kamu lakukan Udah cukup Saya ceritain apa yang terjadi Di Legacy Terus dia bilang oke Victor sebenarnya udah oke Karena apa? Karena memang di Cornerstone sendiri Kepemimpinan itu Sekarang yang ada kan Umuran Cowell itu Umuran saya 44-43 Ya tapi Next kata dia Selisih kepemimpinan itu Perlu 20 tahun Kenapa? Karena kalau kamu Ajak selisihnya Cuman 10 tahun Orang-orangnya Gak akan punya terobosan Gak akan berani Melakukan sesuatu yang baru Jadi Mereka cuman Ngulangin yang 10 tahun Di lebih awal Tapi kalau lu selisih 20 tahun Mereka akan punya Pola pikir yang berbeda Cara ambil dari marketnya Menurut saya akan berbeda Nah jadi Next challenge ya mungkin ya Untuk Densu sendiri Mungkin perlu dipikirin Untuk yang sekarang Umur 20-an Mulai dibangun Ya That's why ini Part Dari tugas tanggung jawab Kita semua Ya Small people have become bosses Ya next Satu lagi Nah ini yang bagus ya Menariknya ya 70% 70-20% Genset itu Wants to start Their own business Ya Ya Younger people Aren't bound by Those Preconsive nations And this can create Freer thinking Jadi Orang-anak-anak yang lebih muda itu Mereka tuh gak Di boundary Sama hal-hal Yang pernah Kesuksesan Yang pernah kita alamin Dulu-dulu Mereka tuh punya Cara-cara barunya Nah problemnya adalah Kalau kita Paksain cara-cara kita Ke mereka Ya Mungkin ada satu titik Merekanya Akhirnya berpikir ya Untuk Stop growing Ya Nah jadi Perlu ada Yaitu Tugas kita semua Untuk Untuk Coba Apa sih yang hari ini Genset perlukan Untuk ada di kantor ini Dan Untuk apa ya Untuk Ada apa ya Semakin banyak orang ada di kantor ini Yang Genset Ya dan mereka gak didikte oleh Hal-hal yang sebelumnya Udah jadi pakem Nah saya mau cerita Tentang beberapa Lider Genset Yang menurut saya Hebat dan saya Saya tahu 10 tahun 20 tahun 30 tahun lalu Gak ada Lider-lider seperti mereka Next boleh Tentunya kalian penut Mungkin sebagian pada tahu ya Ini tahu siapa ya Gak tahu Greta Thunberg Greta Thunberg Boleh setelahnya videonya Greta Thunberg First International Speech In Helsinki Ini umur 15 tahun Gue ceritain sedikit Greta Thunberg ini 15 tahun Dia protes tentang Climate Ya Mungkin Genset mah pada tahu ya Greta Thunberg ya Greta Thunberg itu gak setuju Tentang Dia bilang kenapa Orang-orang yang lebih umuran itu Cuma mikirin diri sendiri Tentang ekonomi Tentang ini Tentang ini Tapi gak mikirin 10-20 tahun lagi Dunia ini masih ada gak 20-30 tahun lagi Ya kenapa Karena Climate lu gak jaga Pohon lu tebangin Nah kebayang gak Ini umur 15 tahun Dia ngomong di crowd Yang sebanyak ini loh Coba boleh Selamat menikmati Selamat menikmati Ni meni Ni meni om Greta Thunberg Ollen visi toysa Vojtas Vojtjas Asun tokolmasa Ollen kololakosa Ilmaston polesta Some people say That we should be in school instead Some people say That we should study To become climate scientists So that we can Solve the climate crisis But the climate crisis Has already been solved We already have the facts And the solutions All we have to do Is wake up and change And why should we be studying For a future That soon will be no more Buat apa kita belajar Untuk future Yang kedepan juga gak akan ada Karena ngeliatin orang Hari ini juga gak ada Yang save the future What is the point of learning facts Within the school system When the most important facts Given by the fine science Of that same school system Clearly means nothing To our politicians And our society Today We use 100 million Baris of oil Every day There are no Politics to change that There are no rules To keep that oil In the ground So we can't Save the world By playing by the rules Because the rules Have to change Everything needs to change And it has to start today This is a cry for help To all the newspapers Who have never treated The crisis As a crisis To all the politicians That pretend to take The climate question Seriously To all of you Who know But choose to look The other way Every day Because you seem More frightened Of the changes That can prevent A catastrophic climate change Than the catastrophic Climate change itself Your silence Is almost worst of all The future Of all the coming generations Rests on your shoulders What you do now We children Can't undo In the future So please Treat the crisis As the crisis It is And give us a future Our lives Are in your hands Thank you Suaranya mati Suara sin Suara Online Tidak ada suaranya Viral Malala ini Diarah sama Taliban Jadi waktu di busnya lewat Di headshot Di headshot Dia dengan tiga temannya Jadi umur 13 tahun Dia di headshot Dan koma Sebenarnya berapa lama Jadi akhirnya Dia diobatin di Pakistan Dia dibawa ke UK Dan sejak saat itu Dan bersyukurnya Akhirnya dia pulih Dia pulih Dia bisa ini Dan Dia bilang Ini bagus speechnya dia Boleh? Berapa temannya Yang ditembak juga One Was to remain silent And wait to be killed And the second was To speak up And then be killed I chose the second one I decided to speak up Neither their ideas Nor their bullets Could win We survived And since that day Our voices Have grown louder And louder I tell my story Not because it is unique But because It is not I am not a lone voice I am many I am Malala But I am also Shazia I am Kainat I am Kainat Somro I am Mazun I am Hamina I am those 66 million girls Who are deprived of education It has become The first generation That decides To be the last That sees Empty classrooms Lost childhoods And wasted potentials Some will say This is impractical Or too expensive Or too hard Or maybe Even impossible But it is time The world things bigger Bagus ya Dia bilang Saya bisa punya dua pilihan Pertama Yaudah Saya diam aja Atau saya akan mati Yang kedua Saya akan speak up Tapi saya akan mati juga mungkin Nah jadi Dan ini Mewakili Genset Generasi yang mungkin Kita gak pernah pikirin Bahwa mereka punya potensi Ya Generasi yang mungkin Kalau hari ini Kalian one on one Ngerasa Perlu waktu kok lebih lama Kok belum 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 ada Hebatnya gitu Tapi saya percaya Ini Generasi Masa depan Yang menurut saya Kemampuannya Kekuatannya Apa ya Kehebatannya Itu jauh melebihi kita Ya mereka Punya Punya potensi yang jauh Lebihin kita Ya saya sendiri Disadarin beberapa kali Ketika akhirnya Saya ngobrol Saya bicara Saya ingat ya Waktu Yasmin Cerita tentang Mamahnya Punya cerita tentang Financial planning Terus saya minta Kalau Yasmin bisa Dari kecil Mamah udah ajarin Tentang financial planning Jadi Yasmin ada Secara ininya Apa Secara Excelnya udah punya Saya ingat Saya waktu Ngobrol sama Johan Sekali waktu Johan Lagi Prepare Untuk Untuk Satu buku Saya beres dari Johan Ngobrol Saya bilang Johan Bawainnya Saya bilang Johan Saya gak pernah dengerin orang Bawain buku sebagus kamu loh Saya sendiri Kalau suruh ngerangkum buku Gak bagus Dan dia bisa Compact Bawainnya bagus banget Saya pernah dengerin Wisdom Waktu itu Pas di depan situ Saya bilang Wisdom Yuk mau pulang bareng Dia bilang Kok enggak Saya jalan kaki Saya biasanya pulang Ke depati ukur Jalan kaki Sambil dengerin podcast Podcastnya tentang apa Podcastnya tentang keuangan Dan sebagainya Nah saya percaya Vicky punya ceritanya Yosua punya cerita Oh terutama Yosua Saya juga tahu tentang Yosua Secara potensi Saya waktu pertama kali Ketemu Yosua ya Saya pikir ya Ngeliatin dia Kapasitasnya Cara ngomongnya Cara dia approach Orang beda Jadi saya percaya Ya bahwa Buat kita Tanggung jawab kita Untuk mentorin mereka Tapi kita perlu percaya Bahwa mereka punya Potensinya mereka Hari ini mungkin Enggak kehatan Tapi saya percaya Kalau kalian terus Lakukan Kalian terus Bangun hidup mereka Ada satu titik Kalian akan lihat Ini permata yang sebelumnya Mungkin kalian enggak lihat Gitu Nah Saya mau cerita Ada tiga lagi Instagram boleh Ini kita mau lihat ya Jadi buat teman-teman Sebagian udah tahu Olaf Jadi Olaf itu 2022 Modal bisnis Enggak ada Hasil omset bisa 20 miliar Kok bisa Olaf mulainya Dari umur Mungkin 21-22 Olaf dulu Rambutnya gondrong Enggak ada yang Pemperhitungkan Olaf Mungkin kalau hari itu Dulu kita ketemu juga Kita mikir Olaf ini siapa Tukang parkir Tapi hari ini Olaf membangun timnya Lidernya Kalau enggak salah Sudah 70 orang Dan rata-rata Mereka under 30 Ya Dan kalau gue Baca captionnya Gue enggak merasa Dia caption orang Yang benar-benar Gue merasa Dia captionnya Jauh lebih bagus Jadi gue Karena gue Mungkin caption Apa dia bagus loh Ya Masa delbanmu Sungguh ada Dan tidak akan hilang Ada harapan Tuhan baiknya Enggak ada ujungnya Bukan besar Kecil omset bisnis Tapi kebaikan Tuhan lah Yang membuat itu terjadi Makna proses Untuk sampai kesana Sama Tuhan Yang harus kita lihat Pekak dan sadari Come on Bersyukur buat seribu tantangan Tahun 2022 Tapi boleh bersyukur Seribu satu kali Buat jalan-jalan keluar Yang Tuhan siapkan Jadi kebayang Umur segini mateng banget Men Ya Ini Olaf Next boleh Pemimpin-pemimpin yang Next saya ambil Delvin Delvin kemarin ini Bikin satu acara Seru banget Oke Liatin semua panitianya yang hadirnya Gak ada yang nambutnya putih Ada satu acara ya Delvin pakai baju One Piece Luffy Pake bajunya Luffy Nether Ada satu orang di muka bumi Yang bisa menggagalkan Anda Sebelum Anda mengisirkan Jadi Anda kebagalan Semuanya Anda masih terus komitmen Anda masih terus komitmen Anda masih terus bergerak Anda pasti sukses Semua hal Kalau gak dimulai Atau gak mau mulai Itu gak jadi apa Selalu ada yang pertama Dan ini Connect agency Agency number one di Indonesia Kasi kok Connect agency Agency number one di Indonesia Targetnya Ini agency Ini ibu auditing Ini ibu auditing Aku percaya bahwa leader-leider di depan Yang sharing waktu buah Yang sharing setempatnya kalian Adalah cerita tentang masa depan Dan masa depan Jadi jadi baiklah Bukan karena ini tanah satu Karena tidak apa Kita pergi Dan ini lebih perlu kita angkat Bukan apa yang membuat orang kotok Namun kesehatan Bekerja tuh Dimanapun sama aja Ada plus minusnya Ada enak-enaknya Tapi kita tinggal pilih Yang mana yang worth it Bagi kita Ini leader-leider Delvin Jadi Andre siap-siap nih Andre Tapi kemana gak Kemana gak vibe-nya ya Mereka lagi cananya Oke connect jadi number satu di Indonesia Ya honestly kalo liatin 5-10 tahun Mereka bisa membangun terus Di generasi mereka Honestly menurut gue Ada kemungkinan Jadi Itu bicara tentang Delvin Terakhir gue Mau satu cerita Eh cerita tentang Satu lagi yang putri Kemarin ini Di Singapura Di Singapura Ada satu agency juga Anak muda Ini kita lihat bareng-bareng Ini juga lucu Eminence Jadi ini mereka juga Under 30 Banyakan 23 22 Terakhir 22 tahun Kalau gak salah ada financial planner Leader-nya itu nomor satunya Kalau gak salah Nomor leader atasnya itu Umur 30 Minon Solid Oke thank you Lucu ya Lucu ya Nah jadi Saya berpikir mungkin ya Legacy Berharap tentunya Bukan kita akhirnya jadi Begituan juga sih Karena kita udah ada Umurnya beda Kayaknya mainnya yang kayak tadi Langsung sakit Jadi gak apa-apa ya Tapi Tapi kalau bicara tentang Seekers sendiri Boleh buka Next-nya Jadi seekers itu ya Adalah Waktu itu Saya coba Memulai dengan beberapa Di tim saya Ya Putri Waktu itu ada Fania Ada Livi Ada Moses Ya Ada waktu itu Tasya dan Johan Cuman Tasya Johan Kalau gak salah lagi persiapan ini Pakai Zoom Ya Nah tapi hari ini Boleh dipercayain Boleh nomor 12 Terakhir kita Next slide Kita terakhir kumpul Mungkin sekitar Berapa ya Seginilah Ya Kalau secara angka Kalian tanya Secara angka Victor Apakah udah ngalahin Produksi Glenn pribadi Belum kayaknya Tapi saya percaya Secara potensi Ya Hari ini yang kita lihat Bukan angka Tapi potensi Kedepan Saya percaya Kemampuan mereka Semangat mereka Itu yang akan mengubah Ya Nah Terakhir ini saya mau Sharing tentang Ini Ini satu quotes Yang kemarin saya minta izin Ke Delvin untuk quotes A society grows Great When old men plant trees Who shed They know They shall never shed in Jadi Komunitas itu Cuman bisa grow Kalau orang-orang tuanya Which is kita Kebanyakan nih Millennialnya Kita Kita Nanem pohon Yang kita tahu Mungkin suatu saat Kita gak pernah Belindung di bawah pohon itu Shednya itu Bukan buat kita Ya mungkin Suatu saat Orang-orang yang Hebatnya Kita juga gak lihat Gak tahu Ya tapi Mari jadikan Ini semua tugas Danton job kita bersama Invest di generasi berikutnya Gue pribadi ya Ada satu sharing Yang menurut gue Personal sekali Tapi gue Jadi gini Waktu gue 2000 Sorry Gue lulus 2002 2003 2004 Kalau gak salah Ada satu kesempatan Gue main ke tempatnya Teman gue Ya Teman gue Dia itu punya Grosiran Barang toko besi Engsel Handel Kunci Keramik Kokonya itu Kita main ke gudang Kokonya Kokonya itu punya gudang Gudang Salah satu paling besar Di Bandung Jadi waktu gue main Kesitu ya Gue inget Gue ngobrol Terus sekali waktu Toto kokonya Samperin gue Dia bilang gini Victor Kamu Namanya siapa Victor Victor kok Victor Saya lihat Kamu Secara penampilan Ngomong juga Kayaknya oke Kamu mau gak Kongsi sama saya Nah kebayang gak Saya waktu itu Mungkin umur 23 23 atau 24 Gitu ya Ada satu orang Umur 44 45 Rumahnya di Bengawan Jalan Bengawan Udah gede banget Ya Bisnisnya berhasil Dia importir Dateng ke saya Terus dia bilang Saya mau Kongsi Ajak kamu Kongsi Dan itu Minus Telat buat gue Kenapa? Karena banyak pola pikir gue Yang akhirnya gue Lihat cara dia Bekerja Cara dia ngadepin Masalah Cara dia tenangnya Cara dia ngomong Saya inget waktu itu Sering tiap minggu Saya dateng ke Bengawan Saya di mentor sama dia Ngobrol Walaupun ada beberapa hal Yang saya gak setuju Dengan dia Mungkin pandangannya berbeda Tapi hari-hari ini Gue merasa bersyukur Bahwa Tuhan Boleh hadirkan Seorang koko itu Dalam hidup gue Pokoknya temen gue Gue gak kenal Gue pertama kali Dateng ke gudangnya Baru saat itu Tiba-tiba dia dateng Ngomong gitu ke gue Jadi hari ini Ya mungkin ada banyak Anak muda di luar sana Yang tungguin temen-temen tuh Untuk dateng bilang Hey Kamu mau gak saya mentorin Yuk kamu belajar Ya kamu punya keahliannya Saya percaya sama potensi kamu Saya percaya sama kemampuan kamu Yuk bareng Kita membangun satu bisnis Yang saya percaya Bisnis ini Akan jadi bisnis yang panjang Bisnis yang boleh temen-temen warisin Bisnis yang bisa Kasih kesempatan Buat orang-orang yang Mau kerja keras Punya pola pikir bagus Mau belajar Gak punya Modal kuat Ya kalau lu punya modal kuat Mungkin beda pilihan Ya Tapi kalau Sama-sama lu punya Semua kriteria ini Yuk Saya mau bangun hidup kamu Kita bangun bareng-bareng bisnisnya Itu aja dari saya Thank you Keren banget Oke Temu-teman paling mereng Sekali lagi buat Victor Harjanto Thank you banget Thank you banget Thank you Oke Wow Silahkan duduk Silahkan duduk Saya Punya Fotonya Victor Udah rada lama Belum pernah diposting Sindi boleh kasih lihat Tolong Fotonya Jadi Saya masih ingat Sabtu Saya bilang Tor Eh waktu Putri Sabtu ya Saya bilang Tor Thank you ya Tor Lu mau Jadi pemimpin Buat Putri ya Buat EU30 Thank you ya Oke Jadi ini udah bikin lama ya Dasar om-om ya Jadi gak diposting Tapi Bener banget Karena ada seorang Victor yang punya Menurut saya ya Tiga kata ini Menggambarkan dengan tepat Yaitu Punya wisdom Responsibility Bener Barbie hari ini Wisdom Oke Punya Wisdom Responsibility Dan punya vision Oke Kalau hari ini kita boleh Bersyukur Karena Victor Boleh bawa kita Maju ke depan sana nih Oke Punya Dia pelihat Melihatin Bahwa di depan sana Apa yang terjadi Sama setiap Dari kita Sama keadaan kita Oke Bahwa yang kita Boleh tahu Kalau kita terus Menerus Boleh bangun Ke generasi Yang muda Itu kita Sedang membangun Sebuah Bisnis Sebuah Longevity Sebuah Apa ya Pergerakan yang punya Sebuah longevity Yang besar Oke Gak mudah Tadi Victor bilang Gak mudah Untuk punya tim Anak muda Saya percaya banget Pola pikir beda Segala macem beda Tapi boleh Mulai memimpin Anak muda Sekali lagi Tepuk tangan yang paling Meriah dong Buat Victor dong Oke So Saya mau nambahin So apa yang kita Bisa lakuin Hari ini Hari-hari ini Apa yang kita Bisa lakuin Apa Bites yang Kita bisa Bawa pulang Saya mau bilang Bahwa Kalau Anda Ada di usia 27 sampai 42 Oke Lu ada di umur 27 sampai 42 Maka Di bisnis Apapun lu Di sektor Mana pun Lu ada Lu lagi ada Di masa Golden edge Oke Kalau Anda Ada di momen ini 27 42 Lu perlu Bersyukur Saya bilang sama Daniel Ingat Niel Lu itu perlu bersyukur Lu ada di momen ini Karena semua Teman-teman lu Yang di Semarang Semua teman-teman lu Mulai dipercayain Fabrik sama papahnya Usaha mulai Turun Yang umur 25 Di Jakarta Kerja dari 25 sampai 30 baru Masih Officer level Disini mereka Udah mulai Jadi ada yang EVP EVP Ada yang Managerial level Tinggi Jadi kalau lu ada disini Maka di bisnis apapun Lu akan Pastinya lagi Growing Segrowing Growing Jadi kalau Anda lagi disini Dan hari-hari ini Hasilnya Eh Dulu gua gak pernah Star Club Eh sekarang gua Star Club Eh sekarang gua PCC Nah saya mau bilang Itu hal yang Memang Sewajarnya Terjadi loh Oke Karena Lu ada di momen Dimana Bukan hanya lu Tapi orang-orang Event itu Di office Kantor Baik itu pengusaha Mereka memang Lagi Growingnya Dan Oke Jadi gua bilang sama Daniel Niel So kalau lu punya tim ya Lu gak Lu tau bahwa Oh iya ya memang Keadaannya sekarang Untuk lu sampai 4-2 Punya tim ini Asik banget nih Karena apa Karena orang-orang Yang lu rekrut Di umur 27-42 Rata-rata Lagi ngalamin Area Bersinarnya Mereka Percepatannya Jauh lebih besar Percepatannya ya Tentunya Kalau uang Ini sama ini Lebih banyak Udah akumulasi Selama beberapa Generasi Tapi percepatan Mereka Growingnya Orang punya Bisnisnya Keberanian Dan segala macem Ya ada di daerah Oke Jadi Congratulation Buat teman-teman Yang ada di 27-42 Pertanyaannya Bagaimana Kalau kita ada di Levelnya 42-58 Oke Bagaimana Kalau kita Levelnya 42-58 Atau mungkin Gak 42 Banget Tapi umurnya 35-40 So apa yang Kita lakuin Hari-hari ini Oke Maka Ide terbaik Andre Ide terbaik Kita adalah Yuk kita Mulai Membangun Buat generasi Sebelumnya Yuk kita Mulai Menabur Benih Yang banyak Buat generasi Yang akan Datang Nanti Di sana Yuk kita Mulai Berpikir Merenung Dan Gimana caranya Supaya Gue Boleh Relate Sama generasi Yang Akan Dateng Yang Akan Nggak Lama Lagi Jadi Pemimpin Kantor Paling Lama Di Bandung Waktu Kemarin Ada Perubahan MOC Yang Nggak Tau MOC Nggak Apa-apa Oke Kantor Yang Paling Paling Lama Di Bandung Karena Mereka Banyak Yang MOC Maka Apa yang Mereka Lakuin Posting Di Youtube Video Saya Nggak Setuju Kebijakan Prudensial Begini Saya Nggak Setuju Kebijakan Karena Apa Karena Gue Paham Usianya Udah Ada Di level Sini Mereka Nggak Keep up Dengan Semua Hal Yang Perubahan Dan Itu Hanyalah Sebuah Fakta No Hard Feeling Kita Pun Kita Pun Kalau Nggak Ada Sebuah Di Momennya Kita Nggak Lama Lagi Kita Kerjaannya Gitu Saya Nggak Setuju Bikin Video Ini Perubahan Dilakukan Oleh Prudensial Nggak Ada Bedanya Oke Nah Yang Berbeda Adalah Saya Pengen Bilang Hari Ini Zaman Dulu Kita Punya 3B Yaitu Belief Belong Become 3B Ada yang pernah denger Oke Zaman hari ini Ada switch tuh Gen Z katanya Jadi mereka Nggak Belief dulu Tapi mereka Belong dulu Mereka Belong di sebuah Komunitas Baru Mereka Belief Baru Akhirnya Ngaramin Perubahan Dan jadi Become Nah Saya Pengen Bilang Buat Teman-teman Yang Gen X Oke Eh sorry Yang millennial Yang gen X Anda Yang bukan Gen Z Hari ini Di Legacy Saya Mau bilang Oke Kiri kanannya Ada nggak Yang bukan Gen Z Ada Ada ya Ada ya Ada ya Banyak ya Saya Mau bilang Buat Anda Yang bukan Gen Z You are Love You have A purpose And you have A choice Kalau di sebelah Kiri kanan Anda Ada gen Z Yuk kita bilang Sama gen Z Oke Siap-siap You are Love You have A purpose You have A choice Teput tangan Buat kita semua dong Teman-teman dong Kita Punya Pilihan Kalau kita Saya pribadi Saya ngomong Sama orang-orang Seusia Andre Empat puluh Ke atas Pilihan Kita adalah Oke Kalau masih Mau jualan Hal yang bagus Teman-teman Saya mau bilang Di legacy Kita gak Pro hanya Kebangun tim Atau pro hanya Kejualan No Oke Kalau Anda Memilih Financial planning Yang bagus Saya mau bilang Itu keren banget Karena apa Karena nanti Para gen Z Orang-orang yang baru Perlu belajar Bagaimana Namanya Aset protection Dari kamu Perlu belajar Namanya Loan protection Perlu belajar Kalau ketemu Sama direktur Kira-kira Posturnya Gimana Kira-kira Cara ngobrolnya Gimana Senyumnya Bercandanya Mereka perlu Belajar Dari Kita semua Yang Mau Mengasah diri Terus-menerus Sebagai Financial planner Oke Kalau Anda Mau bangun Tim Oke Di umur Legacy Sekarang 2023 7 tahun Kedepan Negasi Sampai Punya Visi 2030 Inventum Terbaik Buat Setiap Kita Terutama Yang umurnya Kayak Gue Yang umurnya 39-40 Kayak Andre Saya mau bilang Ini sebuah Boleh dibilang Apa ya Pukulan Terakhir Kali ya Ini sebuah Lompatan Terakhir Ini Kalau Lari Lab itu Lab Lab terakhir Buat kita Nge-lab 8 tahun Terakhir 7 tahun Terakhir Sebelum Usia Anda Dan saya 50 Umur 42 Gue sepedahan Dua kali Gue muay thai Gue nge-gym Tapi Kalau udah Ketemu Tiga orang Sampai rumah Itu gue Kayak Benci hidup Tau gak Bener Gue Ini capek Banget ya nonnya Aduh Saya sepedahan Dua kali Oke Sekali lagi Nge-gym Dua kali Muay thai Sekali Tapi Kalau udah Ketemu Tiga orang Aduh Gini kok Saya bilang Non Gila kok gue Pengen tidur siang Ini Ini gimana Kok pengennya Tidur siang Ini ngaco Ini gawat Ini loh Ini gue Perlu ngapain ya Makan Perlu jaga gimana Supaya gak Pengen tidur siang Gitu loh Gila loh Beneran Oke Jadi buat kita Yang umurnya Empat puluhan Empat puluh Tiga delapan Tiga tujuh Oke Ini Ini momentum Kita banget nih Oke Nge-gimana nanti Buat yang umur lima puluh Saya kurang paham Nanti saya perlu belajar Justru sama yang Kak Ani Sama Kak Arti Saya perlu belajar Saya kurang paham Tapi di umur lima puluh Nge-gimana Jangan-jangan Lu bikin lagi nih Nanti sekarang Legacy seribu pemimpin Nanti Legacy Sepuluh ribu pemimpin Jangan-jangan Saya gak yakin Saya udah ngobrol sama Winatmi Kalau 20-30 Kita gak punya visi Yang komprehensif Yang keren ya Saya pikir gak ada alasan Untuk kita Legacy Masih ada juga Gak ada alasan Kalau kita Duduk bareng Dan saling melihat Saling bertanya sama Tuhan Mau kemana nih ya Legacy Sepuluh tahun berikutnya Dan kita gak dapetin Sebuah hal yang menarik Yang asik banget ya Gak usah dipaksain Legacy ada Menurut gue Gak usah ada Kita bubarin gitu ya Para Gensi-gensi berikutnya Akan punya Agency masing-masing Misalnya yang mau Wah Itu pun sebuah hal yang keren Tapi kalau memang nanti Kita lihat Ada sebuah visi Yang Tuhan percayakan Buat kita ada Why not Tapi gak Harus terjadi begitu Karena Legacy juga Bukan punya Winatmi Bukan punya Densus Tapi kita perlu duduk bareng Melihat apa yang bagus Setelah umur 50 So dimanapun usia Kamu hari ini Dan Anda yang Gen Z hari ini Umurnya 18 Sampai 26 Waduh Kita nabur LU30 Tahun 2020 Yang tersisa hari ini Dari LU30 Tinggal satu orang Eca Golok Yang masih ada Oh Joshua Dan Joshua Bener-bener Ada dua orang Oh Eca Golok Dan Joshua Bener Yang ada Sampai hari ini Bener Kita bikin dulu Wah Hashtag LU30 Gak menarik tuh Tapi kalau Anda Lihat kemarin training Ya Di hari Gue lihat di lantai dua Yang datang Yang duduk Wah asik nih ya Di lantai satu Udah mulai banyak nih Orang-orang yang umurnya Di bawah 30 Wah asik nih Tapi itu dua tahun yang lalu Kita baru bisa lihat Hari-hari ini Growing Butuh Waktu Yuk Teman-teman Kita Maksimalkan Waktu yang ada Kita Apresiat banget Bersyukur Victor Dengan asiknya Boleh ceritain Yang namanya Soal agensi Hari ini Oke Itu asik banget Dimanapun kita ada Hari-hari ini Kalau kita Gak berlari Lebih cepat Kita gak berlomba Dengan waktu Yang lebih cepat Saya mau bilang Waktu Gak nungguin kamu Legacy pun Gak nungguin kamu Legacy juga Gak nungguin saya Bener Kalau akhirnya Para genzi Punya Sumbangsi yang asik banget Punya hype Yang keren banget Mungkin jangan-jangan Kalau gue Kita gak riliat Jangan-jangan Kita yang dateng ke kantor Wah beneran Ini baru nih ya Cara belajarnya kita Wah Kita perlu belajar Yang begini nih Tadi pagi Saya bilang sama Cimarina Sebagai penutup hari ini Mar Sebelum kita Anak kita gede Yuk kita urusin Anak orang lain Iya gak Ngurusin anak orang lain Salah Gagal Gak masalah Karena Anak orang lain Iya dong Oh Gue baru tau Ternyata Mereka itu Gak suka begini Gak masalah Bayangkan Kalau itu terjadi Sama Anak kita sendiri Sekali lagi Bolehkah beri tepuk tangan Paling meriah dong Buah Victor Harjanto dong Ternyata 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 Ternyata